Memang kritik dengan sangat keras Memang dulu sebelum nge-youtube, ngapain? Ini ganteng Patut kita jadi dulu Pake HP, Nga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai, balik lagi sama aku Fira Anaknya Abi Kita mau nyapa dulu ini khusus video untuk Pelanggan, member saya kerjaman channel Nggak kayak video biasanya yang ngebahas tentang politik Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lebih personal Pasti pada kepo Kepo nggak ya? Enggak kayaknya Jadi ini kayak for your information Jadi gimana sih dulu Abi sebelum nge-youtube? Orang kan taunya Abi youtuber nih Ngomonginnya politik Ngindir-ngindir mengkritik dengan sangat keras Emang dulu sebelum nge-youtube tuh ngapain? Sebelum nge-youtube, ngapain ya? Kerja di bidang psikologi Kita buat konsultan Namanya Ghibasa Kepanjangannya psikologi bagi bangsa Ada training Pengembangan sebenarnya manusia Ada asesmen psikotest untuk karyawan yang mau naik jabatan Atau penerimaan pekerja Atau penerimaan pekerja Ada outbound Pun juga sering kita lakukan Tapi itu udah enggak sekarang? Sedang enggak Mungkin nanti lagi Karena apa itu? Karena ternyata nge-youtube itu enggak bisa dijadikan sampingan Jadi tim yang beberapa orang ya? Itu dua tiga orang lah ya Di kantor itu yang tadinya menggarap konsultan psikologi Sekarang geser jadi menggarap youtube Serbabisa ya Serbabisa dan Kepepet The power of Kepepet Jadi dulunya kerja di biro psikologi berarti ya? Punya biro psikologi? Ya bikin konsultan psikologi namanya Ghibasa Psikologi bagi bangsa Kalau dulu kliennya ada dari mana? Ah kliennya perusahaan Rata-rata perusahaan Ada perusahaan swasta Ada perusahaan BUMN Nah itu dia Apa? Kenapa? Kalau sekarang nih Misalkan ditawarin lagi Tiba-tiba ada BUMN yang datang Pak bisa enggak ngisi acara kami? Kira-kira apa yang akan Habi sampaikan? Oh bisa Bisa? Bisa dong Bentuk ini Bentuk kontribusi kita Kan apa yang kita lakukan Apa yang saya lakukan Di Youtube Kan itu tuh atas dasar Cinta dan kasih sayang Jadi Jangan dibilang karena benci Justru karena saya Kalau enggak peduli Enggak akan dibahas Dialin aja Oh hancur-hancur Sekalian Enggak Saya ngingetin Saya yang ngasih pandangan Dari sudut pandang rakyat Saya dengar ada Tukang Cuanki lewat Ini jangan-jangan Patut kita curi bayi Oke HHT enggak ya Enggak itu biasa ya lewat Oke Berarti di Ghibasa ya Berarti kan tadi psikologi nih Emang dulu kuliahnya jenisan apa? Psikologi S1 nya di psikologi S2 nya di manajemen Jadi Konsultannya konsultar psikologi dan manajemen Dibantu sama teman-teman yang banyak Ahli-ahli Mulai dari psikologi Pakar manajemen Dokter juga Kalau training outdoor itu kan Persiapan harus Dari berbagai aspek Jadi itu loh Kamu kemana? Barusan kamu ngilang Ngecek dulu Barusan Nyalangan Aman Aman Oke Tadi ngomongin pekerjaan Dan kuliah Tapi kalau dulu Waktu di kampus sendiri nih Tipe yang suka ikut demo Atau kayak lebih Kupu-kupu Jadi kuliah pulang Kuliah pulang Atau kura-kura Kuliah rapat Kuliah rapat Sebenarnya enggak semuanya Enggak semuanya Tadi dibilang apa? Tukang demo Tukang demo Enggak 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 kayak beberapa teman yang Tukang demo itu Cuman karena saya angkatan 97 Apa namanya? Mengalami? Mau enggak mau Situasi politik sedang panas 98 reformasi Kita ikut-ikut Oke Jadi ikut ke Mana? Dudung sate Depan kampus Berkali itu Udah tiap hari juga Akhirnya kita ikut demo Terus Tadi apa? Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Enggak juga Suka Suka nongkrong Kadang-kadang Berarti ada itu Sebetulannya Itu kunang-kunang Kuliah Nangkering Jadi berarti beda banget ya Kalau dulu Pas kuliah Mungkin enggak seaktif ini Iya Dulu Mengalir aja Terus apa dong yang membuat Berubah 108 Enggak banggu? Sebenarnya Kakeknya Fira Bapaknya Abi Itu dosen Dosen Di jurusan Fakultas PMPKN Apa itu? Jurusan FPIPS Jangan tanya kepanjangannya Karena gak tau juga Kurang lebih itulah PMPKN Pendidikan Moral Pancasila dan Keluarga Negaraan Kalau gak salah FPIPS itu Di UPI Yang dulunya IKIP UPI itu Universitas Padahal IKIP Kalau IKIP sendiri Institut Institut Keburuan dan Ilmu Pendidikan Kalau gak salah Nah Jadi Marko Menuluh tuh Langganan Koran banyak Kompas Republika sempet tuh Terus majalahnya Tempo Gatra Intisari Majalah Anda Dulunya Lalu dikemajalah Psikologi tuh Jadi Tiap hari tuh macem-macem Bacaan Anda Terus ngobrolannya Gak jauh dari situasi Politi Jadi ya sering dengerin Sering ikutin Terus Ya akhirnya Terbawa kebesar Nemuin Satu Platform yang luar biasa Yaitu? Youtube Jadi Ketika kita bicara itu Wah ternyata di responnya Ya sudah Dilanjut Oke Keren-keren Terus Boleh Bahas sedikit gak? Tentang Masa SMA SMA? Iya Kayaknya cukup menarik Kalau pernah denger-dengar sedikit Sedikit Empat sekolah Empat sekolah Kenapa tuh? Apakah bapaknya pindah-pindah kerja? Di kota yang sama Bahkan sebagiannya Tiga sekolah Kenapa tuh berarti? Jadi bukan bapaknya pindah kerja Tapi Ya anaknya yang pengen pindah sekolah Jadi SMA 15 dulu tuh Sekolah sekitar Satu semester Dulu masih sempet semester Kemudian Begitu keluar Nganggur Jadi yang lain Teman-teman banyak nganggur Dari SMA ke kuliah Kalau abis dari SMP Ke SMA Gepir Apa tuh? Ya jadi gitu loh Jadi kalau abis kuliah tuh lulus Abis SMA lulus Terus tahun dulu Enggak ngapa-ngapain Kerja dulu Apa dulu baru kuliah Gepir sebutannya Ya oke Ada artinya? Ya udah itu Oke baik Masuk lagi berikutnya Ke SMA 16 Di SMA 16 Di Sarijadi Kalau SMA Eh salah Masuk SMA 16 dulu Di kebaktian Cara condong Terus kan berhenti tuh Satu semester Berikutnya masuk SMA 15 Di Sarijadi Setahun tuh Setahun tuh Tahun berikutnya Pindah ke Karawang Oke SMA PGRI Disitu Setahun Apa kurang lah Pokoknya terakhir aja Setahun terakhir lagi Di Bandung Di PGI PGI Iya Satu sekolah sama tulus katanya Oh iya betul Tulus di bawah saya Wah banget Jauh ya Berarti ini karena ini ya Mungkin Supaya banyak temen ya Iya Banyak temen Dan Banyak musuh Banyak musuh Banyak musuh Jadi kesini cari temen Banyak musuh Banyak musuh Bitu Pindah-pindah terus Iya SMP di Bandung juga Bandung Di SMP berapa dua ya Jalan Sumatera Yang tau harusnya tau sih Kalau di Bandung tuh SMP dua cukup terpenang Saya di kelasnya Ridwan Kamil Jauh juga Jauh banget Gak ketemu SMP dua Dan SD SD nya di SD Soka Soka di Bandung juga SMP Semuanya Bandung Jadi USA Urang Sunda Asli Tapi banyak yang nyangka kok Kayak orang Sumatera Atau Palembang Persisnya gitu Memang orang tua Dua-duanya Palembang Jadi Inilah salah satu orang yang Ngeherinan Kota Bandung Mohon maaf ya Warga Bandung Pilih aset muliadi Eh Jangan politik Gak boleh politik Apa lagi ya Oke Balik lagi ke Pekerjaan Ini sebenarnya Masuknya jadi pekerjaan sekarang ya Oke Yang apapun Oh iya Aktifitas lah Aktifitas harian Daily Daily activity Kenapa masih dilanjutin nih Karena kan Kalau sebenarnya Tujuannya kemarin Itu kan Mendampingi Pak Anies ya Ya Sebetulan dapet kepertayaan Sebagai juru Bicara Timnas Amin Sekarang Ternyata gak kepilih Pak Aniesnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa Alhamdulillah Ya Kalau gak kepilih Berarti sedang diselamatkan oleh Allah Oke begitu Tapi ternyata masih lanjut nge-youtube Berarti tujuannya bukan cuma untuk kemarin Menemani Pak Anies ya Tapi apa tuh Itu tadi Karena Hari ini kita lihat Kone itu tadi Belum ngebahas Di kakek yang tadi ya Karena Hari ini Rakyat itu Entah 58% Atau bahkan lebih Melihat Keganjilan Kejanggalan Yang dilakukan oleh para petinggi itu Diam aja Oke Tidak Tidak menunjukkan Komentarnya Tidak menunjukkan Kritiknya Nah Kemudian Setelah Keraksa langsung Sama Dirinya Beli beras mahal Mulai ngeluh Beli minyak kita Nambah harganya Mulai ngeluh Biaya sekolah naik Mulai ngeluh Lah kok sebelumnya Kenapa diam aja Nah jadi Saya bicara di youtube Terus setiap hari Di setiap videonya Selalu mengajak yuk Berjamaah Sama-sama Biar Yang di atas sana Mendengar Karena hari ini Prinsipnya adalah No viral No justice Bener Jadi Virat dulu aja Eh viral Viratkan dulu aja Bukan viral Ini kan tadi Baik lagi Ini tuh hanya Di upload Untuk pelanggan ya Yang ini ya Video ini Nah Gimana sih Kalau Kita tuh Pengen ada Interaksi Lebih lanjut Sama Abi Misalkan Pengen ada Ada diskusi Yang lebih Mungkin Apa diskusi yang dulu Lebih intens Diskusi yang lebih intens Misalkan Atau ngobrolin Ngajak kerja sama Bisnis Atau Sesuatu yang Sifatnya lebih Personal tadi ya Gimana tuh Bisa gak Wah Keren banget Itu ide nya Baru kepikiran juga Baru kepikiran sekarang Bagus Itu bagus Bisa tuh kita Misalkan Nanti kita bikin Lewat lah Bawa hati gak ya Kita bikin grup Whatsapp aja Kita atur Bacar aja Terus nanti Bisa ada Kopidara Kopidara Saya suka Kopi Dan suka Di darat Tapi bukan Buaya darat Ini anaknya Berarti bisa ya Kalau mau Ngobrol Lebih Intense Sama Kita tuh Komentani Dan kita pun Menunggu Saran Dari Saran Dan request Dari Teman-teman Kelanggan Siapa tau Pengen request Pengen ditunjukin dong Behind the scene Tiap live Gimana Boleh Atau Mau nanya hal lain Juga boleh Tinggal 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 di kolom Komentar Kalau behind the scene Nanti Oh Ternyata Gitu doang ya Belakangnya ya Oh Ternyata Sederhana banget Alat-alatnya Justru itu Dari Alat Tempat Fasilitas Yang seadanya Sederhana Tapi Ternyata Bisa membuat Impact Yang begitu besar Amin Semoga bermanfaat Bila itu Fikwa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bers Campbell Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonasseh